Ada yang bertanya, udah 3 tahun di bisnis, tapi bisnisnya itu tidak maju-maju gitu ya, jadi keputusannya itu apakah diteruskan atau diberhentikan saja. Nah, jujur saya tidak tahu bisnis Bapak itu apa, menini secara general mungkin yang bisa saya sarankan seperti ini. Pertama kita lihat, bisnis ini punya masa depan atau tidak. Nah, kedua, maka ada orang atau bisnis yang berhasil di area yang sama gitu, kita perhatikan kalau ada yang berhasil, nanti ini bisnis masih ada masa depannya. Nah, yang ketiga, kita berbicara tentang strategi. Jadi, selama 3 tahun ini, Bapak sudah mencoba berapa strategi? Ya, apakah Bapak sudah mencoba banyak strategi dan gagal, atau Bapak cuma mencoba satu strategi yang dilakukan berulang-ulang dan berharap hasil yang berbeda. Yang keempat adalah kita harus bertanya apakah kita memancing di kolam yang salah. Seumpamanya kita menjuar baju biru di operasi Manchester United yang harusnya berbaju merah. Nah, tentu baju tersebut tidak akan aku. Ya, tambahannya yaitu apakah Bapak banyak repeat order dari customer. Kalau tidak banyak repeat order itu artinya pelanggan cuma membeli satu kali, kemudian sudah tidak membeli lagi. Kalau keadaannya seperti itu, berarti ada yang salah di produk kita atau di service kita yang harus kita introspeksi. Dan yang terakhir adalah kita harus bertanya apakah kita masih punya motivasi menjarah ikan mistis ini.